Pemirsa untuk mengawali berita yang pertama, berbagai cara dilakukan untuk meminimalkan penyebaran jentik nyamuk yang menyebabkan penyakit demam berdarah. Salah satu di antaranya adalah yang dilakukan pemerintah Kelurahan Flosopacitan. Bersama petugas kesehatan menyebarkan ribuan ikan cupang untuk memusnahkan jentik nyamuk demam berdarah di wilayah endemik penyakit. Dengan melibatkan UPT Dinas Kesehatan, petugas pusat kesehatan masyarakat dan masyarakat, serta pemerintah Kota Pasitan, sebarkan 2.000 ekor ikan cupang ke beberapa wilayah endemik DPD di Kelurahan Flosop, Ketamatan Kota Pasitan. Petugas dibagi kelompok dengan sasaran menaburkan ikan cupang ke sumur dan bakmandi. Tidak hanya itu, petugas juga mengidentifikasi sarang nyamuk untuk memberantas jentik nyamuk DPD yang bersarang di air penampungan warga. Gerakan bebas jentik tersebut akibat mewabahnya demam berdarah yang telah menyebabkan puluhan warga setempat terjangkit. Ikan ini sangat efektif dalam memberantas jentik nyamuk DPD yang berada di air bersih yang tergenang di dalam rumah warga, meminimalisir penyebaran penyakit demam berdarah yang disebabkan nyamuk AIDAS AIGAPTI. Inovasi ini dilatar belakangi karena meledaknya jumlah kasus demam berdarah di wilayah kecamatan Pacitan, terutama di Kelurahan Flosop. Sampai saat ini jumlah kasus di Kelurahan Flosop sudah berjumlah 27 kasus. 210 tercatat, ya, tercatat observasi yang menyegerakan sarang nyamuk, pemberantasan sarang nyamuk nomor satu itu. Hari ini kita memperantasan sarang nyamuk, bicara bersama-sama. Salut untuk warga desa Pelosop, lebih dari Pak Lurah, dan ini mohonkan nanti sampai muka-muka saja bisa sampai 4 minggu. Sasarannya adalah angka bebas jentik lebih dari 95 persen, ya, dan kalau bisa melibatkan seluruh rumah warga. Hingga kini tercatat 210 warga masyarakat di Pacitan terserang wabah DPD. Di Kelurahan Flosop merupakan tempat penerita terbanyak yang mencapai 23 kasus demam berdarah. Diharapkan dengan tabur ikan cupang ini mampu memberantas jentik nyamuk yang ada di sumur warga. Rengki Andika melaporkan. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share YouTube channel Pacitan Vision Official agar selalu mendapatkan informasi terkini seputar Pacitan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.